oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di user kreatif dan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya untuk men-setting tv digital pada tv tabung jadul seperti ini ya seperti ini untuk tv nya sanyo 14 in ya kita akan setting siaran digital dengan menggunakan setbox seperti ini setbox ini untuk menerima sinyal digitalnya dan untuk gambarnya nanti kita akan tampilkan di layar di tv tabung ini ya langsung saja caranya yaitu kita dari pertama kali kita beli pertama kali kita beli setbox seperti ini kita akan mendapatkan kabel RCA seperti ini dan juga remote seperti ini ya langsung saja kita tancapkan dulu untuk soket RCA nya soket RCA nya ada tiga ya yaitu kuning putih dan merah untuk kuning biasanya dia untuk mengirim video ya ini video output dari stb dan merah dan putih untuk output audio ya audio ya LR ini stereo oke kemudian untuk RCA kita tancapkan ke tv ya ke tv ini untuk yang kuning kita tancapkan ke disini dan karena yang di dalam hanya ada dua kita kita tancapkan dua juga ya ini untuk audionya karena untuk audio yang ada di tv cuma dia butuh mono ya tidak butuh stereo untuk yang merah bisa kita kita sambungkan ke speaker ya kalau jendeng-jendeng ada speaker ini kita bisa tancapkan ke speaker atau kalau mau mendapatkan suara yang stereo kita tancapkan yang ke speaker nya dua sekaligus ya untuk yang putih dan juga yang merah oke kita nyalakan dulu untuk tv nya kita nyalakan kemudian setbox juga kita nyalakan dengan cara menancapkan kabel stackernya ke stop kontak ya nah itu untuk STB nya sudah menyala dan juga tv nya sudah menyala kita masuk ke program tv nya kita ubah ke menu AV ya XC AV 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 seperti ini korangan nguram lebih nah yang karena untuk apa itu untuk soket kurang masuk ya oke kita langsung mendapatkan program seperti ini ya itu tinggal kita pencet remote saja kita turunkan ini channel channel check ini atau mencari channel ini kemudian kita tekan untuk V plus nya untuk yang ini kita tekan arahkan ke sana nah seperti itu dia akan proses mencari ya proses mencari untuk siaran digitalnya kita tunggu dulu untuk di STB juga tertulis scan ya scan itu artinya dia lagi mencari oke kita tunggu dulu maaf tadi ternyata untuk antenanya belum tertancap ya ini untuk antena kita masukkan ke RF in ya sekarang kita cari lagi untuk siaranya karena tadi untuk ternyata tidak ketemu kelupaan untuk antenanya sekarang kita akan cari lagi oke proses mencari ya saya pause dulu supaya tidak kelamaan untuk videonya oke dia mendapatkan 24 channel digital ya ini karena saya menggunakan antena antena digital di dalam rumah ya itu antenanya tanpa menggunakan booster itu untuk channel 1 channel 1 ternyata kosong kemudian kita ubah ke kita pindah ke channel 2 indosiar juga masih belum rapat dia RTV ini TVRI nasional sudah ada 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 mundur gitu jadi menarik diri gitu ya 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 sudah dapat banyak siaran digitalnya 24 channel 0-4 tadi yang sudah masuk ini bersama wulundi ini dari kuman GTV juga ada ya ini nomor 1 ini nomor 1 untuk indosiar HD juga belum juga belum dapat diterima ya nomor 1 ini dari kuman oke di belakang selamat menikmati salam 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 hai 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 romo-romo yang diri parogi itu memberi ruang buat teman-teman muda kita karena ketika diberi ruang pasti mereka akan berani masuk dan mereka sudah masuk saya yakin mereka mudah diarahkan juga Oke seperti itu ya untuk cara settingnya sangat mudah sekali kita tinggal pasang pasang seperti biasa seperti masang DVD player Oke sekian dulu tutorial dari saya ada kurang dan lebihnya mohon maaf Terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh